Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik hebat, ketemu lagi dengan Kak Meri Kali ini Kak Meri akan ajak kalian untuk berlatih soal Serta ada pembahasannya tentang matematika kelas 4, tema 3, 4, dan 5 Sebelum kita mulai, kita membaca doa bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Nah, siapkan juga buku catatan serta alat tulisnya Materi yang pertama tentang bilangan prima Sebutkan ciri-ciri bilangan prima Ciri-ciri bilangan prima yaitu hanya mempunyai dua faktor Bilangan satu dan bilangan itu sendiri Kemudian bilangan prima terkecil yaitu dua Kemudian satu-satunya bilangan prima yang genap yaitu dua Nah, bagaimana? Sudah paham tentang bilangan prima? Oke, next soal Sebutkan bilangan prima antara 1 sampai 100 Nah, ini dia bilangan prima diantara 1 sampai 100 Yang berwarna kuning ya Yaitu diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya Soal yang ketiga tentang kelipatan bilangan Apa yang dimaksud dengan kelipatan bilangan? Nah, kelipatan bilangan dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian yang dilakukan antara sebuah bilangan dengan bilangan asli Bilangan asli tersebut ialah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Contohnya, sebutkan 3 kelipatan pertama dari bilangan 7 Maka cara mencarinya yaitu 7 dikalikan dengan bilangan asli mulai dari 1 1 dikali 7, 7 2 dikali 7, 14 3 dikali 7, 21 Jadi, 3 kelipatan pertama dari bilangan 7 yaitu 7, 14, dan 21 Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Tentang faktor bilangan Apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Adik hebat masih ingat apa itu faktor bilangan? Nah, faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan itu Artinya apa? Bahwa setiap bilangan memiliki bilangan bulat tertentu sebagai pengalinya Coba perhatikan contohnya Sebutkan faktor bilangan dari 16 16 dapat dihasilkan dari perkalian 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4, 8 dikali 2, 16 dikali 1 Jadi, faktor bilangan dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16 Selanjutnya, faktor bilangan prima Faktor bilangan prima adalah Bilangan-bilangan bulat prima yang dapat membagi habis bilangan itu Nah, ini dia contohnya Sebutkan faktor bilangan prima dari 24 Jadi, caranya seperti kita mencari faktor bilangan ya Nah, jika sudah ketemu hasilnya Maka kita cari faktor bilangan tersebut yang masuk ke dalam bilangan prima Faktor bilangan dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Di antara bilangan tersebut, manakah yang termasuk bilangan prima? Ya, betul sekali 2 dan 3 Jadi, faktor bilangan prima dari 24 yaitu 2 dan 3 Soal yang ke-6, tentang pohon faktor dan faktorisasi prima Faktorisasi prima dari 12, 15, dan 45 adalah Pertama-tama, kita cari dulu faktorisasinya dengan menggunakan pohon faktor Nah, seperti ini ya Bisa dilihat di layar kalian masing-masing Pohon faktor Pohon faktor dicari dengan menggunakan bilangan prima sebagai pembaginya 12 dibagi bilangan prima yang terkecil 2 yaitu sama dengan 6 Maka dibagi lagi 2 sama dengan 3 Nah, ketika sudah berhenti di bilangan prima Maka pohon faktor tidak perlu diteruskan lagi ya Dan seterusnya untuk bilangan 15 dan 45 Maka faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 Atau bisa dituliskan 2 pangkat 2 dikali 3 Faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5 Faktorisasi dari 45 yaitu 3 dikali 3 dikali 5 Atau bisa dituliskan 3 pangkat 2 dikali 5 Nah, bagaimana adik hebat? Sudah paham? Kita lanjut ya ke soal nomor 7 Oke, soal nomor 7 Isilah dengan bilangan yang tepat pada kolom yang kosong Ayo, berapakah bilangan yang tepat untuk mengisi lingkaran dan persegi panjang di bawah ini? Kita mulai dari 16 16 bisa dibagi bilangan prima berapa yang menghasilkan 8? Coba kita lihat jawabannya Ya, 2 Betul sekali 16 dibagi bilangan prima 2 sama dengan 8 8 dibagi 2 lagi bisa Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 Kemudian bisa dibagi bilangan prima lagi 2 Hasilnya adalah 2 Nah, ketika sudah berhenti di bilangan prima Maka jangan dilanjutkan lagi ya pohon faktornya Kemudian 24 24 dibagi 2 Hasilnya berapa ya? 12 Betul sekali Kemudian dibagi bilangan prima 2 Hasilnya 6 6 bisa dibagi bilangan prima 2 juga Hasilnya adalah 3 Oke Next Soal tentang faktor persekutuan terbesar Tentukan FPB dari 28 dan 30 Nah, cara yang pertama kalian buat pohon faktornya Seperti pada contoh di bawah ini 28 dibagi 2 sama dengan 14 14 dibagi 2 sama dengan 7 30 dibagi 2 sama dengan 15 15 dibagi 3 sama dengan 5 Maka Faktorisasi primanya yaitu 28 adalah 2 x 2 x 7 Sama dengan 2 pangkat 2 x 7 30 sama dengan 2 x 3 x 5 Maka FPB dari 28 dan 30 Yaitu kalian lihat Faktor-faktor yang sama Yang sama yaitu bilangan 2 Yang satu ada pangkat 2 nya Yang satunya lagi hanya bilangan 2 Maka Kalian ambil dengan pangkat yang terkecil Sehingga FPB dari bilangan 28 dan 30 Yaitu 2 Bagaimana? Sudah paham belum? Kak Mary harap kalian sudah paham ya Selanjutnya Soal nomor 9 Tentang KPK atau Kelibatan persekutuan terkecil Tentukan KPK dari 28 dan 30 Nah sudah kita cari ya Dengan menggunakan pohon faktor Kemudian cari faktorisasi primanya Sudah ketemu nih 28 faktorisasinya 2 pangkat 2 x 7 Kemudian 30 faktorisasinya 2 x 3 x 5 Maka jika KPK ambil semua faktorisasinya Dan jika ada bilangan yang sama Kalian ambil dengan pangkat terbesar Maka KPK nya adalah 2 x 2 x 3 x 5 x 7 Hasilnya adalah 420 Nah sampai sini paham ya Perbedaan dari FPB dan KPK Oke selanjutnya Nomor 10 Tentang soal cerita FPB Bayu mempunyai beberapa bola 24 merah 28 warna biru 30 berwarna hijau Bola-bola tersebut akan dimasukkan Kedalam beberapa keranjang Setiap keranjang berisi Ketiga jenis warna bola Dengan jumlah yang sama Jumlah keranjang terbanyak Yang harus disediakan Bayu adalah Nah cara mengidentifikasi soal tersebut Termasuk FPB atau KPK Kalian lihat Disana ada kata kuncinya Yaitu jumlah yang sama Maka soal tersebut Termasuk ke dalam soal cerita FPB Baik kita pecahkan soal ini bersama-sama ya Yaitu yang pertama Kita cari menggunakan pohon faktor Setelah itu kita cari faktorisasinya Kemudian tentukan FPB-nya Nah sudah ketemu nih Faktorisasi dari bilangan 24, 28, dan 30 Yaitu 2 Mengapa 2? Karena yang dicari adalah FPB Faktor-faktor yang sama dengan pangkat terkecil Sehingga menghasilkan 2 Jadi jumlah keranjang yang harus disediakan Bayu Yaitu 2 keranjang Selanjutnya soal cerita tentang KPK Udin dan Edo memelihara kucing di rumahnya Udin selalu pergi ke toko hewan Untuk membeli makanan kucingnya setiap 8 hari sekali Sedangkan Edo selalu pergi ke toko hewan Untuk membeli makanan kucingnya setiap 12 hari sekali Jika suatu hari mereka tidak sengaja bertemu di toko hewan Pada hari Jumat 2 Oktober 2021 Maka pada tanggal berapa mereka akan bertemu lagi? Nah caranya seperti ini Cara yang pertama masih dengan pohon faktor Kalian tidak boleh bosan ataupun lupa Mencari pohon faktor dari suatu bilangan Nah faktorisasi dari 8 dan 12 sudah ketemu ya 8 faktorisasi nya itu 2 pangkat 3 12 faktorisasi nya itu 2 pangkat 2 dikali 3 Maka tentukan KPK nya Ingat KPK gimana cara mencarinya? Ya semua faktor dimasukkan Namun jika bilangannya sama Ambil faktor dengan pangkat terbesar Maka KPK nya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 Hasilnya adalah 24 Sehingga tanggal waktu mereka bertemu Ditambahkan dengan hasil dari KPK nya Yaitu tanggal 2 Oktober ditambah 24 hari berikutnya Sehingga tanggal 26 Oktober mereka akan bertemu kembali membeli makanan kucing di toko hewan Sudah paham adik hebat? Insya Allah paham ya Amin Nah selanjutnya Pembulatan satuan panjang dan berat Bulatkan hasil pengukuran panjang dan berat di bawah ini Nah coba kalian lihat hasil dari pengukuran panjang pensil di samping Menunjukkan angka 2,2 ya Nah kalian catat dulu hasil panjang pensil tersebut 2,2 Kemudian kalian harus ingat syarat pembulatan Jika di belakang koma bilangan 1,2,3,4 Maka dibulatkan ke bawah Jika di belakang koma bilangan 5,6,7,8,9 Maka dibulatkan ke atas Nah sekarang kita lihat panjang pensilnya kan 2,2 Jadi dibulatkan ke atas atau ke bawah Ayo adik hebat? Ya tepat sekali Di belakang koma adalah bilangan 2 Sehingga dibulatkan ke bawah Kita intip hasilnya Nah tepat sekali Hasil pembulatan 2,2 cm adalah 2 cm Nah ini adalah penggaris Penggaris itu satuannya adalah cm Selanjutnya Coba kalian lihat hasil pengukuran berat dari permen di dalam toples ini Berapa ya? Oh iya tepat sekali 2,3 kg Satuannya kg Jadi berat permen di toples 2,3 kg Jika dibulatkan maka dibulatkan ke bawah Karena 3 di bawah 5 Sehingga hasil pembulatan permen di toples adalah 2 kg Sudah paham ya? Untuk syarat pembulatan Next Soal nomor 13 Soal cerita pembulatan satuan panjang dan berat Nah ini dia soalnya Pensil ana diukur dengan penggaris panjangnya 10,4 cm Sedangkan pensil genis 11,5 cm Berapakah jumlah panjang pensil ana dan genis jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah caranya kalian bulatkan dulu satu persatu pensil mereka Pensil ana 10,4 cm Maka jika dibulatkan menjadi 10 cm Pensil genis 11,5 cm Maka dibulatkan menjadi 12 cm Maka setelah itu kalian jumlahkan Jumlah panjang pensil ana dan genis adalah 10 cm Ditambah 12 cm Sama dengan 22 cm Bagaimana? Paham ya? Insya Allah paham Ini mudah sekali kok Kalau kalian teliti Kuncinya adalah teliti dan mengingat syarat pembulatan Oke soal yang terakhir Suatu hari ibu mengukur berat badan anak-anaknya Berat badan naura pada timbangan menunjukkan angka 30,7 kg Dan berat badan devan menunjukkan angka 47,4 kg Jumlah berat badan naura dan devan jika dibulatkan ke kilogram terdekat adalah Nah caranya masih sama Kalian bulatkan terlebih dahulu Satu persatu berat badan mereka Berat badan naura yaitu 30,7 kg Jika dibulatkan menjadi 31 kg Kemudian berat badan devan 47,4 kg Jika dibulatkan menjadi 47 kg Kalian sudah tahu ya syaratnya Nah setelah itu baru dijumlahkan Jumlah berat badan naura dan devan adalah 31 kg ditambah 47 kg sama dengan 78 kg Selesai sekian latihan soal dan pembahasan matematika kelas 4 Khususnya tema 3, 4, dan 5 Semoga bermanfaat ya Semoga kalian sehat selalu Dan tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh